Wahdahu la sharika lah Sekali lagi Wahdahu la sharika lah Bismillah Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Perkenalkan Nama saya Fawzul Azim Saya berasal dari Garut, Jawa Barat Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Talib, Surabaya Semester 7 Assalamualaikum Wa alaikumussalam Perkenalkan Nama anak Ahmad Ridwan Asal dari Kota Murateweh, Kalimantan Tengah Anak disini Mahasiswa Astai Ali bin Abi Talib, Surabaya Kami disini Mengajar Al-Quran Mengajar Bahasa Arab Kemudian Adab-adab Sehari-hari Doa-doa sehari-hari Surat-surat pendek Dan lain-lain Harapannya Semoga Kami bisa bermanfaat Di masyarakat Kita belajar Terju di masyarakat Kemudian Anak-anak Lebih mencintai Al-Quran Mencintai bahasa Arab Sebagai bahasa Agama Islam Dan Bisa Lebih Mencintai lagi Syariat Agama Islam Yang mulai ini Harapannya Disini Anak-anak Bisa Mengerti Baca tulis Al-Quran Juga mengerti Bagaimana Tata cara ibadah Yang benar Sesuai dengan Petunjuk Nabi Muhammad S.A.W Dari wubu Sampai sholat Kemudian Juga Adab-adab Adab-adab Sehari-hari Kemudian Doa-doa Dan Bikian Assalamualaikum Adik perkenalkan Nama Dan Kelasnya Nama saya Maura Kelas 3 Disini Adik Belajar apa saja Bahasa Arab Terus Sama Sholat Terus Al-Quran Bagaimana Kesan dan pesannya Belajarnya Asik atau Gimana Asik Terus Sudah Senang Cita-cita Maura Habis Jadi habis Quran Masya Adik Namanya Siapa Ilham Ilham Masya Allah Ilham Kelas berapa Satu Satu SD Ilham Disini Dengan Ustad Belajar apa saja Solat Solat Kemudian Doa Terus Gaji Terus Budu Masya Arab Masya Allah Masya Allah Ilham Cita-cita ilham Apa Pengafal Pengafal Al-Quran Pengafal Al-Quran Pengafal Al-Quran Masjid Masjid Jamik Nurul Huda Dusun Jumro Kading Yang Alhamdulillah Selama Beberapa Tahun ini Dengan kerjasama Muslim Yang ada di Desa Matirjok Di Jumro Kading Sesuai dengan Apa yang kami harapkan Dari takmir Kita juga Alhamdulillah Mengingatkan Bersyukur Karena banyak sekali Yang membantu Pengajian-pengajian Yang ada di Dusun Atau di Masjid Jumro Kading Untuk Secara Singkat saja Dengan cerita Atau Asal-usul Masjid Yang ada di Dusun Jumro Kading Ini Yaitu awalnya Memang Tidak Semudah Yang kita bayangkan Berdirinya Masjid Sehingga Terbentuknya Seperti yang sekarang ini Kita bisa lihat Di belakang Itu di depan Yang awalnya Memang Kita Musola Itu Beberapa tahun Yang Lampau Itu musolahnya Berdirinya 19 1967 Sampai sekarang Dan juga Berdirinya Masjid itu 2010 Itu Alhamdulillah Sudah mencapai Muslimnya disini Awalnya Dari Lima Kakak Atau rumah Itu sekarang Sudah mencapai Hampir 70 Kaka Alhamdulillah Kita ucapkan Bahwa Dengan Kerjasamanya Beberapa muslim Yang ada di Dusun Jumro Kading Ini Banyak sekali Bantuan dari Donator yang lain Termasuk dari KKN Ali Abitole Sebagai Sebagai unsur Yang ingin Membantu Donasinya Saya ucapkan Berterima kasih Sekali Dan juga Sasalaku Takmir Majid Mendukung Sekali Adanya KKN Khususnya Di Dusun Jumro Kading Sehingga Kita menjadikan Ukwah Islam Yang Seutuhnya Sehingga Kita Menjadi Orang yang Di Percaya Dan Dikagumi Dan juga Yang Diikuti Sesuai dengan Apa yang menjadi Harapan dari Takmir Saya cukupi Sekian Apabila ada Kata-kata yang Saya yang Kurang berkenan Di hati Bapak-bapak Saya minta maaf Yang sebetulnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Namikulo Pak Tasuki Tempat saya Di Ngadirjo Cemoro Kading Sehari-hari Saya Petani Sederhana Petani Kentang Gobis Bawang Oh Anak-anak Ini Cinta Kepada Mahasih Dari Surabaya Harus Dilangsung Kasamik Tentas Biar Sukses Di Cemoro Kading Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Khusnadi Satu Saya Di Masjid Nurul Huda Ini Sebagai Nadir Ya Alhamdulillah Dengan adanya Teman-teman Atau Mahasiswa Dari Setai Ali Harapan Kami Setidaknya Memang harus Membangun Atau Mendakwahkan Islam Sekiranya Lebih Berkembang Untuk Muslimnya Terus Kader-kader Anak-anak Bidik kita Supaya bisa Mengaji Quran Dan Mengenal-menal Sunnah Alhamdulillah Dengan adanya Teman-teman Dari Setai Ali Masjid Sengguh Luar biasa Sangat Membantu Di Desa Jemur Gading Khususnya Dan di Masjid Nurul Huda Harapan Kami Alhamdulillah Untuk Dengan Tbq Ini Coba Cerita Sebelum Sebenarnya Tidak ada Tempat Untuk Pembelajaran Tbq Kita Dapat Beberapa Bulan Kita Bisa Ada Donator Yang bisa Memantu Untuk Membangun Tbq Untuk Anak-anak Kita Yang Dijang Dengar Harapan Kami Semoga Bermanfaat Untuk Anak-anak Kita Alhamdulillah Kami Berpesan Kami Selalu Minta Dukungan Dorongan Memantu Kegiatan Dakwah Menyampaikan Kebenaran Untuk Dari Teman-teman Kita Dari Setai Ali Minyajah Sunnah Al-Iman Dan Keseluruhan Yang Dari Surabaya Maupun Situarjo Kami Berpesan Jangan Segan-segan Atau Istilahnya Malas Dorong Kami Dukung Kami Untuk Menanggakkan Kebaikan Pesan Dari Kami Kami Sebagai Nadir Monggolah Kita Makmurkan Masjid Nurhuda Jaga Sholat Lima Waktu Terus Hubungan Antara Warga Antara Saudara Monggol Semakin Erat Kita Membangun Persaudaraan Oguah Islam Barakallahu Assalamualaikum Saya Sebagai Nadir Masjid Nurhuda Saya Menyampaikan Banyak-banyak Terima kasih Untuk Atas Dukungan Dari Saudara Kita Al-Iman Saya Ali Mudah-mudahan Allah Membalas Lebih Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih